Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman Kenapa orang yang sudah meninggal menyesal dan ingin hidup lagi hanya untuk bersedekah dan menjadi orang yang baik ini kalau mau dijabarkan luar biasa sedekah teman-teman perlu diketahui sedekah kalau orang Indonesia itu mengira memberi uang itu sedekah menurut Indonesia tapi sebenarnya sedekah itu adalah memberi segala sesuatu yang tidak hanya uang tersenyum sedekah menolong orang lain sedekah kalau yang memberikan harta itu dalam bahasa Arab infat namanya infat tapi kalau sedekah itu berupa senyum berperangai baik itu sedekah kenapa kok orang ingin bangkit lagi hanya untuk bersedekah karena sedekah itu pahalanya terus mengalir kalau ibarat ibadah kita ngaji sekarang kita ngaji hari Senin Allah akan memberikan pahala kepada kita hari Senin itu kalau kita ngaji berhenti ya wis pahalanya mandek kalau puasa hari Senin Kamis ya wis pahalanya di Senin Kamis Jumat gak puasa ya wis puasa Jumat gak dapat pahala tapi kalau sedekah misalnya kita naruh uang ke masjid infat naruh uang ke masjid kita meninggal masjid masih berterbangun masih jalan prosesing ibadahnya setiap orang beribadah di masjid itu kita dapat pahala ini namanya sedekah jariah amal jariah kalau sedekah secara umum berbuat baik pun sedekah senyum senyum sedekah teman-teman kalau kita senyum ke orang orang itu bagaimana respon ke kita juga senyum ketika kita sedekah senyum kita dapat pahala orang lain tersenyum ke kita gara-gara kita dia dapat pahala dan kita dapat pahalanya karena dia karena membuat dia tersenyum karena membuat dia berbuat kebaikan senyum kan berbuat baik orang itu bahagia akhirnya ke orang lain juga senyum dari inspirasi dari kita kita dapat pahala karena dia tersenyum ke orang lain jadi semacam MLM turun-temur pahala kita itu ada juga sebutan kebaikan itu menular ya aku nolong orang orang itu tertolong selama akhirnya ia ada inisiatif untuk menolong orang lain lantaran dia ditolong oleh saya dia terinspirasi oleh saya sehingga dia berbuat baik ke orang lain sehingga saya menolong orang itu dapat pahala menolong dia menolong orang lain karena terinspirasi saya saya dapat pahala kenapa kok orang meninggal ingin berbuat sedekah dan menjadi orang baik karena itu satu-satuan amalnya jariah terus menerus ya kita gak harus menunggu mati dulu baru menyesal ya sekarang ini sebelum mati terus berbuat baik terus bersedekah semoga kita menjadi ahli sedekah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh